selamat menikmati 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 coba kita bahas yang pertama ini tentukan log segitiga ABC apabila diketahui A nya 30 B nya 4 cm dan C nya 15 cm kita gambar dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih diketahui segitiga ABC kita bikin lagi kemudian B nya 60 cm B nya 60 cm sudut C nya 30 cm dengan A nya 8 cm sisi A nah disini kita harus ingat ya rumus yang mana dipakai diketahui 2 sisi eh 2 sudut dengan 1 sisi dengan yang pastinya yang menggunakan sisi A jadi yang dipakai disini adalah luas segitiga ABC C sama dengan A kuadrat dikali sin B sin C dikali sin C per 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 2 dikali sin B tambah C nah kita tinggal masukkan A A nya 8 kuadrat sin sin B nya sin 60 cm C nya adalah sin 30 cm C nya 30 cm kemudian 2 dikali sin 60 tambah 60 tambah 30 jadi sama dengan 64 sin 60 itu adalah 1 per 2 ke 3 sin 30 1 per 2 dibawa disini 60 tambah 30 90 jadi sin 90 adalah 1 ya ini bisa di coret yang mana saja ya bisa di coret sederhanakan bisa 64 dengan 2 yaitu dapatnya 32 jadi 32 dikali 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 kemudian yang bisa dicoret lagi disini adalah 2 kali 2 4 itu dengan 32 8 8 ya 32 dibagi 4 itu 8 jadi jawabannya adalah 8 akar 3 baik ya teman-teman semua bisa diperhatikan dulu kemudian kita kita ke contoh contoh berikutnya baik kita lanjutkan ke contoh 3 contoh 3 disini diketahui luas segitiga ABC luas segitiga ABC ya disini ya disini ya ini diketahui luas segitiga BC apabila diketahui sisi A nya 8 B nya 7 dengan C nya 5 jadi A nya 8 kemudian sisi B nya adalah 7 B nya 7 dengan C nya 5 jadi A nya 8 dan sisi C nya dan sisi C nya adalah 5 cm ditanyakan luas segitiga ini adalah rumus yang dipakai adalah yang seperti ini ya ya jadi terlebih dahulu kita cari dulu kita cari dulu nilai S nya jadi disini S nya adalah setengah dari A tambah B tambah C berarti seteper 2 dari maaf 5 ya berarti berarti 8 tambah 7 15 tambah 5 20 berarti S nya disini dapat 10 nah kita tinggal masukkan 10 dikali hanya kan 8 berarti 10 kurang 8 kalau tulis saja dulu ini 10 kurang 7 C nya 10 kurang 5 5 ya C nya jadi 10 kurang 5 disini sama dengan 10 dikali 2 dikali 3 dikali 5 berarti berapa ini 6 x 5 30 berarti akarnya dari 300 ya akar dari 300 itu sama dengan 10 akar 3 ya dari perkalian 100 dengan 3 baik teman-teman semua diperhatikan dulu contoh ketiga ini kemudian kita ke contoh keempat baik kita lanjutkan ke contoh 4 tentukan luas segitiga BC apabila diketahui A nya 6 cm B nya 5 cm dengan C 9 cm nah ini sama dengan contoh ketiga yang tadi kita bahas ini kita buat segitiga nah ini kita buat jadi kita bikin dulu segitiga sisi B di sini adalah 5 cm dan sisi C adalah 9 cm jadi kita cari dulu S nya 1 per 2 dari 6 tambah 5 tambah 9 berarti 1 per 2 dari 6 tambah 5 11 tambah 9 berarti 10 nah tinggal kita masukkan di rumus rumus luasnya ini langsung saja ya saya masukkan jadi S S nya adalah 10 S dikurang A 10 dikurangi 6 kemudian S dikurangi B dan S dikurangi dengan C oke nah disini 10 dikurang 4 ya 10 dikurang 6 ke 4 10 dikali 4 dikali 5 dikali 1 berarti dapatnya adalah 200 ini adalah bisa diurekan menjadi 100 dikali 2 berarti dapat 10 akar 2 cm kuadrat baik teman-teman semua diperhatikan contoh keempat ini dipahami kemudian kalau sudah mengerti kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya baik teman-teman semua kita lanjutkan ke contoh yang berikut ini adalah contoh soal tentang pilihan ganda dilihat soalnya disini diketahui segitiga PQR memiliki panjang sisi berturut-turut adalah 5 ya ini P nya adalah 5 V nya adalah 7 dan R nya adalah 10 ditanyakan luas segitiga PQR adalah jadi kita menggunakan rumus luas segitiga yang diketahui tiga sisi jadi kita cari dulu S nya ya 1 per 2 dari 5 tambah 7 tambah 10 5 tambah 7 12 tambah 10 22 berarti dapatnya adalah 11 nah sekarang tinggal kita masukkan ke rumus luas yang disini 11 dikali 11 dikurang 5 kali 11 dikurang 7 kali 11 dikurang 10 nah ini mudah sepertinya dihapal ya jadi 11 11 kurang 5 adalah 6 11 kurang 7 adalah 4 dan 11 kurang 10 adalah 1 nah tinggal kita hitung 11 kali 6 dikali 4 12 itu adalah 264 nah akar dari 264 ini adalah kita cakar di luar itu sama dengan 2 akar 66 ini dari dari mana ambil ini kita uraikan ya sama dengan contoh yang sebelumnya 4 dikali 66 ya jadi jawabannya adalah delta baik diperhatikan dulu ya baik kita lanjutkan ke contoh 2 diketahui segitiga pqr panjang sisi betur-turut adalah 12,8,10 nah sama dengan contoh yang pertama yang sebelumnya jadi kita cari dulu S nya 1 per 2 dari 12,8,10 jadi ini kalau misalnya tidak diketahui bahwa ini adalah sisi pqr itu bisa kita menempatkan ketika sisinya ini dimana saja karena pasti hasilnya akan sama ini 18 tambah 12 itu 30 jadi ini S nya adalah 15 nah sekarang tinggal kita masukkan ke rumus luas jadi disini akar dari S 15 dikurang 12 15 dikurang 8 dan 15 dikurang 10 15 dikurang 12 adalah 3 15 dikurang 8 adalah 7 15 dikurang 10 adalah 5 tinggal kita hitung 15 dikali 3 dikali 7 itu sama dengan akar dari 15 dikurang 10 15 dikurang 10 15 dikurang 10 ini kalau kita akarkan 15 dikurang 10 yang dapatnya adalah 15 akar 7 ini kita uraikan ya menjadi kita mencari 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya ini yaitu kita dapatnya 225 dikali 7 yang bisa diakarkan disini adalah 225 yaitu akarnya 15 baik teman-teman semua diperhatikan dulu kemudian kita lanjutkan ke contoh ketiga baik kita lanjutkan ke contoh 3 nah disini di contoh 3 diketahui segitiga PQR sudut P nya adalah 30 sudut Q nya adalah 30 juga dengan PQI adalah 6 ditanyakan luas segitiga PQR jadi 6 ini adalah sisi R ya nah sama dengan di luas sebelumnya luas yang di segitiga yang diketahui 2 sudut dengan 1 sisi cuma disini bedanya simbol PQR tapi itu sama sama dengan ABC jadi tidak usah terlalu ini tentang simbol ya jangan hanya satu simbol yang dipahami ya kalau dirubah diganti simbolnya ya kalian harus juga memahami bahwa ABC itu sama dengan PQR ini R nya 6 6 kuadrat berarti P dengan Q nya ya sin 30 dikali sin 30 kemudian dibawahnya adalah 2 kali sin 30 tambah 30 jadi kita selesaikan ini 36 sin 30 adalah seperti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan sisi B nya adalah 20 Nah ini bisa kita pastikan bahwa Rumus yang dipakai disini adalah 1 per 2 A dikali B Sin C Jadi teman-teman semua juga Harus terbiasa dengan Bagaimana cara mengajakkan soal dengan cepat Ini 1 per 2 A nya adalah 10 B nya adalah 20 Sin 60 Ini dengan ini bisa dicoret ya 10 bagi 2 adalah 5 Jadi 5 dikali 20 adalah 100 Sin 60 adalah 12 akar 3 Berarti dapatnya adalah 50 akar 3 Perhatikan dulu Oh iya ada saya ingat Ini ada terakhir disini Adalah contoh soal yang Tidak akan saya bahas disini Ya ini saya anggap adalah soal tantangan ya Bagi teman-teman semua Bisa Dilihat Tapi kalau misalnya teman-teman semua Mau coba-coba kerja Silahkan Kalian kerja dulu Ya Kedua nomor Dua nomor ini Ataupun kalau misalnya Dalam pengerjaan Teman-teman semua Mendapatkan hambatan Bisa konsultasi di nomor RIA 082-082-347-347-967 Jadi silahkan dikonsultasikan di nomor yang disini Baik ya teman-teman semua Nah saya kira sampai disini pertemuan kita Tentang materi trigonometri Yaitu Menentukan luas CG3 Saya berharap teman-teman semua Mengerti dari penjelasan video ini Dan menonton sampai Awas sampai selesaian tadi Ya Teman-teman semua Senantiasa Saya harap teman-teman semua Senantiasa Semangat belajar ya Terutama materi trigonometri ini Karena materi trigonometri ini Sangat Banyak ya Mampatnya di kehidupan sehari-hari Baik saya Amran Hafsan Sampai disini pertemuan kita Tetap semangat belajar Dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton